Dan ada satu lagi dong, inilah dia Iya, inilah dia Takeda Dojo guys Ya, jadi kalau kalian mengikuti step by step apa yang gue lakukan Itu kalian bisa meng-unlock Takeda Dojo atau map terakhir di game ini ya Intro Oke, halo guys and welcome back on my channel program Sadi Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali tips and trick yang ada di game Basar 3 Otage Jadi untuk video kali ini gue pengen menunjukkan kepada kalian Cara untuk bisa mendapatkan stage terakhir Atau stage dari si Shingen Takeda ya Jadi ini merupakan stage atau map yang memang agak sedikit ribet ya untuk didapatkan Jadi gue akan coba kasih tau dulu Gue akan tunjukin stage kalau gak salah ke 10 atau stage yang ke 11 ya Gue akan tunjukin ya Map atau stage dari si Shingen Iya yang ini Map ke 11 yang bernama Takeda Dojo Jadi ini merupakan tempat latihannya si Yukimura bersama dengan Shingen Takeda ya disini ya Dan memang walaupun jika kalian sudah berhasil untuk menyelesaikan semua story mode Ini masih belum akan terbuka ya untuk stage atau map yang ini Jadi untuk cara mendapatkannya itu kalian harus masuk ke dalam yang namanya conquest mode guys Disini gue akan praktekin sampai bisa mendapatkan tempat ini ya Tempat yang bernama Takeda Dojo Oke kita akan masuk ke conquest Conquest mode Ya dan disini untuk karakternya gue sarankan ya Gue amat sangat menyarankan Jangan pakai karakter dari kelompok Takeda Karena itu akan menurunkan kesempatan Apa menurunkan kesempatan kalian untuk bisa Metrigger map tersebut ya Untuk muncul di conquest mode Jadi pokoknya jangan pakai Si Yukimura Jangan pakai si Sasuke Ataupun si Shingen Takeda Kalian pilih dari kelompok musuhnya Contohnya adalah si Kenshin Atau mungkin dari kelompok yang lainnya ya Soalnya disini gue sudah mencoba Memang lebih cepat kalau kita pakai dari Kelompok luar Takeda Daripada dari Dari kelompok ini ya Dari kelompok Takedanya sendiri Jadi memang caranya agak cukup Berbeda untuk bisa men-trigger Takeda Dojo ini Oke disini gue mungkin akan pakai Rival dari si Shingen Takeda Yaitu Kenshin Uesugi ya Karakter favorit gue Jadi karena kan disini gue juga sambil mau speedrun ya Untuk bisa menyelesaikan Beberapa jenis conquestnya Jadi oke Ya kita akan new game Dan untuk difficulty nya kita gak perlu untuk main yang susah ya Disini untuk bisa meng-unlock Kalian pilih yang normal aja juga Bakalan dapet kok Jadi gak perlu muluk-muluk Milih yang difficulty hard ultimate ataupun basara ya Oke ya ini untuk intro nya kita akan skip aja Gak penting Oke ini basa-basi ya Bacot-bacot doang Ya disini kalian pilih yang bagian sebelah kiri Dikarenakan yang sebelah kanan ini Hanyalah apa ya Pertarungannya tuh kayak semacam nge-gacha gitu ya Menggunakan uang atau coin Kita pilih yang sebelah kiri Ya kalian pasti sudah tau ya Yang dimana conquest mode Dimana kita harus mengambil alih beberapa wilayah Dan disini Ya disini Jika kalian menggunakan kelompok dari luar Takeda ya Selain Takeda Itu nanti kalian akan mendapatkan stage Atau pilihan stage yang ini Battle of Wedcastle Dimana kita harus mengalahkan si Yukimura Nah ini kalian untuk pertarungan pertama itu Kalian gue sarankan pilih-pilih yang ini Pilih tempatnya Yukimura ya Oke jadi pokoknya kalau kalian lihat Wah ada Yukimura disini Langsung langsung pilih Oke dan untuk dari segi senjata Gue gak perlu ganti Item juga gue akan pasang segitu aja ya Ini merupakan item pada saat gue tuh Lagi masuk ke video yang Kenshin ya Kenshin Super God Mode ya Oke Terus untuk Kotor Fuma sebenernya gak perlu sih Gak perlu dibawa ya Gue akan sendirian aja Alright let's go Ya dan disini gue Lupa bilang juga Di pertarungan pertama ini Kalian jangan membunuh lebih dari 1400 orang Jadi pastikan disini kalian membunuh sedikit aja ya Kalian jangan terlalu barbar di pertarungan pertama Dan juga di pertarungan kedua Tapi nanti di pertarungan kedua Itu ada sesuatu yang wajib Dimana kalian harus mendapatkan Jumlah hits ya Kombo hits itu mencapai 2000 So let's go guys Jadi sebenernya kalau kalian mengikuti Step by step apa yang gue lakukan ini Ini pasti 100% Kalian bisa yang namanya Mentrigger Takeda Dojo ya Milik Shingen Takeda Oke ini merupakan Kastil Ueda Kastilnya Yukimura Disini kita akan speedrun aja langsung Tanpa basah-basi ya Disini gue hanya akan mengalahkan orang-orang Yang memang Mengganggu jalan gue Oke Oke ya disini Kalian pasti sudah tau ya Dimana kita harus mengambil Beberapa base Agar muncul Gerbang air Gerbang airnya terbuka Baru kita bisa jalan Nah gini Kita skip aja ya Gak penting juga Untuk kita ngikutin ininya Dari segi pertarungannya Soalnya gue sudah menjelaskan secara detail Di video Free Mode Jadi kalau kalian pengen lihat Penjelasan lebih detail Mengenai Stage nya Itu kalian bisa masuk ke Playlist ya Di playlist Channel gue Itu ada Basara 3 Utage Free Mode Disitu pokoknya Semua jenis rahasia Dari Semua stage Sudah gue tunjukin Satu persatu Oke langsung aja Disini kita gak perlu Lama-lama Kita akan langsung Ke tempatnya Si Sasuke ya Oh shit man Ya sorry Sorry Biasa ya Pasti ada nge-lag sedikit Ya come on Disini si Sasuke Akan pengecut ya Mainnya kroyokan Anjir Oke nice Wow Wow Bentar Mampus Ya sip Oke Kita berhasil Sekarang kita tinggal Ke tempatnya Yukimura Jadi disini Pokoknya kalian gak perlu Gak perlu Membabi buta ya Kalian gak perlu Ngalahin banyak officer Kalian Kalahin sedikit aja guys Pokoknya Jangan lebih dari 1400 Ya come on Yukimura Ya dia musau nih Ayo Ayo Nice Oke No damage bro Sama sekali No damage Ya jadi Ini merupakan Pertarungan pertama Yaitu Battle of Weda Castile Kita berhasil Memang disini Kalau kalian Milih Dari kelompok Selain Takeda Itu Kemungkinan Ini ya Battle ini ya Battle Weda Castile Pasti akan muncul Di pertarungan pertama Jadi pokoknya Kalian Langsung pilih ya Stage nya Yukimura ini Oke Iya cuman 1 menit 53 detik guys Sangat Sangat cepat ya Alright Kita sekarang Akan lanjut Ke stage Yang berikutnya ya Nah ini Di stage Yang berikutnya Itu gue sarankan Kalian mendapatkan Minimal 2000 Kombo hits ya Oke ya Kita berhasil Untuk ambil Ali Weda Castile ya Ya bentar Kita ikuti dulu Ini ada beberapa Wilayah yang lagi Pada perang ya Pada perang semua Ada wilayah baru Oke ya Sayangku Kasuga Oke ya Disini ada beberapa Tempat yang memang Bisa kayak gitu ya Ada emasnya Ada emas tambahan Kalian bisa dapet tuh Di tempatnya Si Harumasananbu Iya Disini gue Menyarankan Kepada kalian Setelah Tadi menyelesaikan Pertarungan Di Weda Castile Untuk pertarungan yang kedua Kalian masuk Ke tempatnya Si Ujimasa Hujo ini guys Yaitu Di Odawar Castile ya Jadi pokoknya Kalau di pertarungan kedua Ada Ini ada Si Ujimasa Kalian langsung pilih Jadi kita kalah susah aja ya Disini ada siapa aja sih Harumasa Terus ada si Ini Sama namanya Yoritsuna Anegakoji ya Namanya Terus Toshimaida Ya pokoknya Pilih si Ujimasa Untuk pertarungan kedua Kalau misalkan Gak ada Ujimasa Kalian bisa pilih Si Mitsunari Ishida ya Statenya Apa Statenya Mitsunari Ataupun Si Magoichi Saika Oke Yaudah lah Pak tua Yuk let's go Disini Pokoknya harus Dapet Yang namanya 2000 Kombo hits ya Oke Gue harus Menemukan Lokasi Yang banyak Musuhnya ya Yang banyak Pusuhnya Yang musuhnya Kuat-kuat Agar gue Bisa lebih cepat Untuk dapetin 2000 Kombo hits Oke let's go Kita akan speedrun lagi Ya disini Di awal-awal Kita harus Memilih ya Kalian mau Lewat mana Terserah Mau lewat bagian Atas bisa Mau lewat bagian Depan juga Bisa ya Terserah kalian Pokoknya Iya Tapi disini Gue akan Lewat atas Guys Gue akan Lewat atas Biar lebih cepat Aja ya Nice Iya untuk Membuka jalan Yang di atas Adalah Kalian harus Menghabisi Tiga ini ya Tiga Base Yang ada di Tanda silang Mapnya itu Itu kurang Dari tiga menit Jadi harus cepat Oke Nice Oke Cuma berapa tuh Cuma 49 49 detik Gila Oke Jembatan terbuka ya Iya bentar guys Disini gue pengen Dapetin 2000 combo Yah gak ada Musuh lagi Anjir Ya Kemong Kemong Kayaknya gak Nyampe sih Musuhnya Dikit banget Disini Ya Kemong Nanggung banget Cuy Ya udah 1600 Yah gak nyampe Ya disini Jumlah pasukannya Dikit ya Kita akan masuk Ke area selanjutnya Aja padahal Tadi udah Udah oke sih Udah Seribu Seribu berapa 500an ya Kita akan turun Kesini aja guys Ya bentar Disini pokoknya Minimal 2000 ya Kombonya Ya gampang sih Kalau misalkan Pakai si Ken Shin Wesugi Ya sip Ya itulah dia Kita sudah berhasil Untuk dapetin 2000 2000 combo hits Ya Sekarang kita tinggal Menuju ke tempatnya Si kotor fuma Guys Ini sebenernya Kalian Bisa langsung Lewatin aja Soalnya disini Sama sekali Gak ada pintu Yang tertutup Kecuali Pintu yang dijaga Sama si kotor fuma Oke Ayo Come on Sama si kotor fuma Guys Iya Si ninja bisu Atau si ninja buta Kalian Sebutnya Apapun itu Terserah ya Para bocah-bocah Biasanya Manggilnya Ninja bisu bang Ninja buta bang Whatever Bodo amat Lagian juga Gak ada penjelasan Gitu loh Si kotor fuma tuh Entah itu dia bisu Ataupun buta ya Padahal di topengnya Juga ada Sedikit Kayak Lubangnya gitu Jadi Kalau misalkan Ada yang bilang Dia buta Sebenernya Gak buta juga sih Jadi bisa melihat Walaupun Ada Lubang yang kecil ya Kecil banget Di topengnya itu Yuk C'mon Kita tinggal kalahin Si Ujima Sahojo Yuk Speed run Ini Yuk C'mon Udahlah Pak tua Iya Pokoknya yang penting Itu tadi guys Pokoknya yang penting Dapetin 2000 combo hits Di pertarungan kedua Ayolah C'mon Nice Sep Itulah dia Kita berhasil Mengalahkan Uji Masa Hujo Iya Sangat Easy ya Oke Kita berhasil Untuk Nelesaikan Pertarungan kedua Ini akan Gue skip Langsung Kita akan Lihat ya Biasanya Sebelum kita Masuk ke Pertarungan ketiga Kita akan Dapat yang Namanya Battle Defense Water Defense Apa gitu ya Gue lupa Namanya Let's see Kita akan Coba Lihat Oke Jadi Tempatnya Shingen Atau Takeda Dojo Itu Baru akan Muncul Setelah Kita Menyelesaikan Kalau Enggak Pertarungan ketiga Atau Pertarungan Keempat Biasanya Kalau Kalian Pilih Dari Kelompok Takeda Seperti Yukimura Atau Sasuke Itu Baru Muncul Di Pertarungan Keempat Setelah Pertarungan Keempat Oke Ada Beberapa Wilayah Baru Nah Inilah Dia Ada Kalau Kalian Melakukan Hal Yang Sama Seperti Gue Barusan Nah Ini Akan Muncul Akan Muncul Map Seperti Ini Ada Map Ini Map Oichi Kalau Enggak Salah Ada Map Seperti Itu Dan Ada Map Dari Si Mitsunari Isida Ini Namanya Water Defense Battle Apa Gue Lupa Namanya Kalian Bisa Cari Sendiri Untuk Namanya Gak Penting Oke Dan Disini Ada Map Yang Bisa Untuk Nambah Emas Oke Disini Kalian Pilih Yang Antara Ini Antara Tempatnya Si Mitsunari Nah Yang Ini Ini Adalah Osaka Osaka Atau Kalian Bisa Pilih Yang Oichi Jadi Disini Ada Dua Ada Oichi Terus Ada Odawara Terus Kalau Pengen Yang Emas Dapetin Emas Ada Emas Tambahan Kalian Pilih Harumasa Nanbu Disini Gue Sarankan Kalian Pilih Yang Oichi Ya Terserah Mau Oichi Atau Yang Mitsunari Terserah Tapi Biasanya Gue Pilih Yang Oichi Dikan 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 Map Map Nggak Terlalu Besar Oke Langsung Saja Kita Akan Masuk Ke Map Yang Oichi Jadi Harusnya Setelah Pertarungan Ini Kita Bisa Mendapatkan Stage Takeda Dojo Atau Mentrigger Untuk Memunculkan Takeda Dojo So Let's Go Kita Akan Lihat Setelah Ini Apakah Muncul Iya Ini Juga Map Yang Sangat Nikmat Dikan Sama Sekali Nggak Ada Pintu Yang Tertutup Kita Bisa Langsung Speedrun Kedepan Sana Untung Disini Gue Menggunakan Kenshin Kita Nggak Perlu Urusin Ini Orang Nggak Penting Untung Kita Pakai Kenshin Agar Bisa Lari Cepet Kayak Kita Lari Terus Lari 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 Sudah Kayak Tsubasa Ya C'mon Iya Kita Lewat Jembatan Oke Pokoknya Lari Terus Aja Guys Kalian Nggak Perlu Yang Namanya Dapetin 2000 Combo Hits Ataupun Dapetin Berapa Jumlah KO Pokoknya Kalian Kalau Sudah Masuk Ke Pertarungan Ketiga Tinggal Selesaikan Aja Pertarungannya Nggak Usah Muluk Muluk Harus Dapetin Kombo Atau Apapun Itu Selesaikan Oke Yuk Mana Nih Oichi Ya C'mon Ya Let's Go Let's Go Kita Akan Melawan Si Ratu Iblis Ini Ratu Iblis Yang Dimana Sudah Dikendalikan Oleh kegelapan Easy boy Nice Ya Sip Cuman berapa nih Waktunya ini Kayaknya Nggak 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 Nampai Dua Menit Gue Nggak Nggak Tahu Ini Berapa Menit Cepet Banget Anjir Ya Itulah Pertarungan Ketiga Dimana Kita Berhasil Untuk Menyelesaikan Tempat Dari Si Oichi Ya Cuman 1 Menit 38 Detik Guys Alright Ya Sip Kita Dapat Bonus Dikaren Main Cepet Main Cepet Dapat Bonus Oke Let's Go Kita Lihat Apakah Takeda Dojo Bisa Muncul Disini Setelah Kita Hanya Menyelesaikan Tiga Stage Atau Tiga Pertarungan Oke Ini ada Pertarungan Pertarungan Dari Wilayah Lainnya Oke Iya Dan Kalian Lihat Disini Iya Tuh Disini Tiba Tiba Muncul Ada Si Si Siapa Ini Tempatnya Sorin Sorin Otomo Ada Tempatnya Sorin Dan Ada Satu Lagi Inilah Dia Takeda Dojo Jadi Kalau Kalian Mengikuti Step By Step Apa Yang Gue Lakukan Itu Kalian Bisa Meng-unlock Takeda Dojo Atau Map Terakhir Di Game Ini Oke Jadi Itulah Dia Kalian Bisa Langsung Masuk Kedalam Map Ini Kalian Selesaikan Map Dan Nanti Map Akan Terbuka Kalian Bisa Masuk Ke Free Mode Jadi Kalian Tinggal Mainin Aja Di Free Mode Kita Akan Coba Langsung Masuk Sini Aja Inilah Dia Takeda Dojo Ya Disini Gue Tidak Akan Menyelesaikan Pertarungannya Jadi Disini Gue Hanya Akan Menunjukkan Bukti Bahwa Kita Bisa Masuk Kesini Oke Kita Lihat Apakah Bisa Benar Benar Masuk Disini Dan Kita Mendapatkan Takeda Dojo Iya Itulah Dia Betul Takeda Dojo Map Dari Shingen Takeda Map Terakhir Di Game Ini Oke Iya Jadi Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Videonya Dimana Kalian Tinggal Selesaikan Stage Ini Stage Ini Sudah Pernah Gue Selesaikan Di Free Mode Kalian Bisa Cek Disana Untuk Mengetahui Apa Saja Yang Harus Dilakukan Di Map Ini Jadi Ini Akan Gue Kembali Layar Awal Menu Awal Jadi Itulah Dia Dimana Gue Sudah Berhasil Untuk Mentrigger Map Dari Shingen Takeda Yaitu Takeda Dojo Jadi Pokoknya Cara Yang Pertama Adalah Kalian Masuk Ke Conquest Mode Terus Nanti Pilih Pertarungan Pertama Adalah Ueda Kastil Pertarungan Kedua Itu Adalah Ueda Kastil Dan Yang Ketiga Kalian Pilih Antara Tempat Mitsunari Siapa Tadi Oichi Jadi Pokoknya Setelah Pertarungan Pertama Itu Kalian Gak Boleh Lebih Dari 1400 KO Dan Untuk Di Pertarungan Kedua Kalian Harus Mendapatkan 2000 Kombo 2000 Kombo Hits Jadi Pokoknya Kalian Ikutin Step By Step Gue Barusan Pasti Pasti Dijamin Kalian Akan Dapetin Stage Yang Ini Stage Yang Kesebelas Yaitu Takeda Dojo Oke Bentar Loading Ya Jadi Inilah Dia Takeda Dojo Map Kesebelas Jadi Seperti Itu Caranya Oke Jadi Pokoknya Terima Kasih Buat Kalian Semua Yang Sudah Nonton Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Goodbye Guys Dojo I Dojo